assalamualaikum apa kabar teman-teman semuanya semoga bahagia dan sehat selalu ya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyapa teman-teman semua dan masih bisa membagikan resep masakan sehari-hari saya semoga bermanfaat ya dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mau membuat karedok yang Insyaallah enak pedas manis dan seger banget teman-teman bisa coba ya ada di rumah dan untuk teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya yuk tonton videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya ini saya sudah menyiapkan yaitu ini ada kacang panjang ada jeruk limau ada timun ada sayur kol kemudian ini ada sayur tauge dan kemangi ya ini semua sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan sebagai pengganti nasi ini saya sudah menyiapkan lontong kemudian untuk bumbu kacang ini suami saya beli jadi ya teman-teman ini seharga Rp12.000 di tempat kerjaannya dan sebagai pelengkap juga ini saya sudah menyiapkan kerupuk supaya nanti itu lebih enak makannya untuk langkah pertama yaitu saya akan mengiris kecil-kecil timurnya dan untuk mengirisnya ini sesuai selera ya teman-teman dan tak lupa ini saya buang ujung-ujungnya supaya nanti itu tidak pahit ya Nah seperti ini ya teman-teman jangan terlalu besar-besar ini sudah selesai kemudian kita taruh piring dulu kemudian ini kita iris kecil-kecil kacang panjangnya dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mafa dan ingin mendapatkan resep masakan sehari-hari ataupun jajanan tradisional yuk subscribe sekarang juga ya channel Dapur Mafa dan yang sudah mensubscribe saya ucapkan banyak terima kasih saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin Nah ini sudah selesai teman-teman saya mengiris kecil-kecil kacang panjangnya kemudian ini lanjut saya mengiris sayur kolnya dan untuk sayur sayur kolnya ini saya mengirisnya itu tidak semua ya teman-teman ini separuh aja karena saya rasa itu tadi terlalu banyak karena ini yang makan cuman saya dan suami saya jadi kita sesuaikan aja ya banyaknya jumlah keluarga kita gitu maaf ya teman-teman teman-teman dari tadi itu saya ngomongnya belibet terus ya di samping saya itu belum begitu bisa mengisi suara baik dan benar saya itu dari tadi digangguin nama anak saya terus ya teman-teman dari tadi itu enggak jadi-jadi ya mohon dimalumin ya teman-teman semoga teman-teman bisa menerima apa yang saya sampaikan ya dan ini lanjut saya akan memetikin kemanginya ya ini mau saya ambil yang bagus-bagusnya dan untuk teman-teman kalau misalnya saya mau memakai dua ikat jauh lebih bagus ya teman-teman jadi terasa wanginya dan ini tadi saya itu cuman adanya di abang sayur itu segini aja dari sayurnya juga macamnya juga enggak banyak ya yaudahlah daripada tidak masak ya teman-teman jadi kita pakai seadanya aja nah ini sudah semua ya teman-teman kemudian ini bumbu kacangnya ini tadinya mau saya ulek ya teman-teman enggak taunya ini tuh bumbu kacangnya itu sudah halus banget ya teman-teman jadi enggak usah di ulek ini cukup dikasih air panas aja secukupnya kemudian ini kita aduk-aduk aja seperti ini ajalah teman-teman nah seperti ini ini menurut saya masih ke enceran ya teman-teman kemudian ini saya tambahkan lagi bumbu kacangnya dan ini kita aduk-aduk kembali ini jangan terlalu encer ya teman-teman dan jangan terlalu kental juga ya pokoknya pas itu jauh lebih mantap ya nah ini sudah pas ya teman-teman nih mendok banget ini hasilnya kemudian ini saya tambahkan air limau ya jeruk peras limau itu ya supaya wangi nah ini sudah jadi ya teman-teman seperti nanti ini hasilnya ya kita koreksi rasa dulu bismillahirrohmanirrohim nah ini sudah mantap ya teman-teman kemudian ini saya taruh di dalam baskom aja ya teman-teman supaya nanti itu waktu mengaduknya itu gampang karena tadinya itu mau saya ulek kecampurin ke dalam cowet tadi nggak taunya sayurnya sayurnya itu banyak dan cowet saya itu terlalu imut banget ya jadi seadanya aja lah ditaruh di baskom juga nggak papa lah nah seperti ini teman-teman kita masukkan bumbu kacangnya di dalam baskom gini aja nah kita aduk-aduk ya teman-teman terakhir kita masukkan kemanginya kita ratakan ya nah seperti ini ya kira-kira teman-teman hasilnya itu ya karedoknya nah ini dia teman-teman karedoknya sudah jadi ya ini tuh bener-bener Masya Allah rasanya itu enak banget pedas manis dan seger banget dimakan pakai lontong dan kerupuk itu sudah nikmat banget ya teman-teman teman-teman bisa coba ya dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai saya ucapkan terima kasih dukung selalu dapur mafa dengan cara subscribe like dan komen wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.